Oke teman-teman semua, dimanapun Anda berada Untuk subscriber setia PT. Monek Surabaya Ini selamat pagi Ini tentunya tetap semangat selalu untuk kita semua Oke untuk hari ini, bagi teman-teman yang baru mampir di channel Monek Surabaya Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu Untuk bisa mendapatkan konten-konten Ataupun informasi-informasi terbaru dari Monek Surabaya Oke tentunya tetap semangat Walaupun sudah di penghujung bulan Oktober Kita juga mulai mengevaluasi kira-kira berita-berita apa saja yang menjadi hasilnya Dan juga tentunya review untuk trading kita Oke kita langsung saja pada bagian pertama kita Itu adalah signal pagi Kita evaluasi dulu Signal kita Ini ada signal Nasdaq Dengan strategi kita Martinggal Ini kembali mengalami kenaikan Mengejar harga tertinggi sepanjang masanya Di 21.050 Ini apakah akan kembali naik terus Ini untuk Nasdaq Karena kita oposisi kita sell Jadi kita pull dulu Kita tahan dulu Karena trendnya masih trend bulis Ini kita tunggu dulu Kemudian untuk aplikasi MFX Ini saya dapatkan signal dari Auto Chartist Dari pasangan mata uang dolar yen Ini saya coba ambil Untuk dolar yen Kemarin cukup stagnan Ini pergerakan untuk dolar yen Diperkirakan akan berbalik turun Ini sudah mulai mengalami penurunan Untuk volume Untuk kenaikannya Di sini ada signal dari Auto Chartist Pagi hari ini Dengan target potensi jual Untuk dolar yen Dengan target di 105.266 Sekarang ada di 105.332 Kemudian untuk stop loss Di 105.345 Ini sudah dekat Tapi kita akan coba ikuti signal ini Seperti biasa Ada sekitar 3.000 US Kalau kita kurangkan 10% Berarti 0,3 Ini saya gunakan separuhnya dulu 0,15 Karena sudah dekat Dengan SL-nya Ini kita coba Kurangin untuk volume Transaksinya Kita lihat ini untuk posisi jual Oke Kemudian untuk TP Kita pasang untuk Tax profit-nya Di 105.266 Oke Kemudian untuk stop loss Di 105.345 Sudah tersekusi Kemudian kita beralih ke Commodity Gold Ini kita lihat 7 kali beruntun Terakhir ini strike Untuk TP-nya Untuk Gold Ini tentunya cukup menarik Ini ya Signal di pagi hari ini Karena sudah mencapai harga tertinggi Saya akan coba ambil Untuk 0,2 Saya tingkatkan Bagi hari ini Oke ya Seperti biasa Kita konsisten untuk Take profit 5 pip ya Kemudian untuk stop loss Ada di 2.700 2.800 ya Ini Untuk SL-nya Oke Demikian untuk Signal pagi kita ya Semoga bisa bermanfaat Bagi kita semua ya Oke Kita akan Masuk ke sesi kedua Mereview ya Pergerakan market Kemarin ya Ini Kita lihat Untuk pergerakan Di Gold ya Ini Kembali memecahkan Rekor tertinggi Sepanjang masanya Kembali ya Yang sebelumnya Di area 2.758 Ini sekarang Sudah menyentuh Di hari ini ya 2.782 ya Untuk Pagi hari ini Ini merupakan Rekor terbaru Untuk Harga emas ya Dan tentunya Kita akan melihat Bagaimana pergerakan hari ini ya Apakah akan melanjutkan Untuk Trend kenaikannya ya Atau justru akan menjadi Momen koreksi turun ya Menjelang untuk ADP NFP NFP dan juga Pemilu di Amerika Serikat ya Yang merupakan Minggu yang cukup sibuk ya Untuk saat ini ya Kita lihat disini Bagaimana Laporan JOLTS ya Atau data Pembukaan Lapangan pekerjaan Di bulan September Ini dilaporkan Mengalami penurunan ya Dibandingkan Bulan sebelumnya Rilis data tersebut Tentunya mengawali Pekan sibuk Untuk hingga Minggu depan ya Yang tentunya Akan memicu Adanya Volatilitas yang cukup tinggi Di pasar gold Dan juga Pasar financial ya Ya juga ini Kita lihat Bagaimana Hasil NFP ya Di minggu ini Di hari Jumat Ini karena Merupakan momentum Atau data Yang cukup penting ya Untuk menunjukkan Bagaimana Arah pergerakan Untuk gold Kedepan ya Ini juga Patut diwaspadai ya Untuk NFP Di bulan November Ini ya Diperkirakan Di sini Untuk Resisten selanjutnya ya Di 2785 Ya ini Dan ada potensi Untuk penurunan Di level 2779 ya Untuk Pagi hari ini Untuk commodity gold Oke kita lanjut Untuk oil ya Oil kemarin Suga Makin mengalami Penurunan ya Pada perdagangan Di hari Selasa Kemalian Setelah anjlok Pada awal Pekan lalu ya Oil terus tertekan Sebab operasi militer Israel Pada akhir Pekan lalu Tidak menarjetkan Fasilitas minyak Iran ya Ini tentunya Tidak akan Mengganggu Supply ya Untuk Oil Sehingga Diperkirakan Akan berlimpah ya Untuk stok minyak Karena Iran Merupakan produsen Terbesar ya Di Minyak di dunia Ini tentunya Menarjetkan Untuk support selanjutnya Diwaspadai teman-teman Di area 65.34 Ini menjadi area support Kuat Untuk oil Walaupun ada potensi Untuk koreksi Naik ya Di 869.91 Ini untuk Ring perdagangan Di hari ini Untuk Oil ya Kita lanjut Untuk pergerakan Di pasangan mata uang Euro-dolar ya Euro-dolar ya Kemarin Sempat Mencapai Harga Support Selanjutnya Di 1.0764 Ini Walaupun akhirnya Ditutup Mengalami Kenaikan Kemarin Euro-dolar Sempat naik tipis ya Walaupun Sempat anjlok Turun Ke kisaran 1.0760 Pada perdagangan Di hari Selasa Kemarin ya Setelah Rilis data GOLS Memberikan tekanan Bagi dolar Amerika Serikat Dan membuat Euro-dolar berhasil Rebound Untuk Mengalami Kenaikan Diperkirakan Hari ini Akan menargetkan Kenaikannya Kembali Di Level 1.0860 Ini ada Target Untuk Kenaikan Hari ini Dengan Trend Pulis Untuk Mata uang Euro-dolar Kita lanjut Untuk Pergerakan Di Pasangan Mata uang Posterling Posterling Kita lihat Di sini Pergerakan Kemarin Juga Sempat Mengalami Kenaikan Setelah Laporan JLTS Amerika Serikat Yang lebih Rendah Dari Perkiraan Yang Membuat Mata uang Posterling Dolar Kembali Naik Dari level Terendahnya 2 bulan Terakhir Sejak Mekan Lalu Setelah BOE Kembali Mengubah Sikap Terkait Suku Bunga Bank Sentral Yang Kini Lebih Berhati-hati Dalam Memberikan Proyeksi Penurunan Suku Bunga Diperkirakan Hari ini Akan Melanjutkan Untuk Trend Kenaikannya Dengan Menargetkan Di 1.3024 Untuk Pergerakan Di Hari ini Dengan Trend Juga Pulis Oke Kita lanjut Untuk Pergerakan Di Pasangan Mata uang Dolar Yen Dolar Yen Kita Lihat Di Time Frame Daily Ini Membentuk Formasi Double Top Ini Menginikasikan Adanya Trend Untuk Penurunan Setelah Naik Cukup Tinggi Untuk Mata uang Dolar Yen Kita Lihat Di Sini Bagaimana Indikasi Melemahnya Yen Akibat Ketidak Pastian Politik Yang Ada Di Jepang Seperti Diketahui Partai Koalisi Pemerintah Jepang Gagal Meraih Kursi Mayoritas Di Parlemen Dalam Pemilu Selah Pada Minggu Lalu Kita Lihat Disini Untuk Rings Pendagangan Pagi hari Ini Ada Level Resisten Di 154.05 Kemudian Untuk Area Support Ada Di Level 152.72 Tentunya Area Area Tersebut Bila Terjadi Breakout Ini Memicu Adanya Trend Lanjutan Untuk Kenaikan Ataupun Penurunan Untuk Mata uang Yen Jepang Hari Ini Oke Kita Berpindah Kepada Pergerakan Di Indeks Saham Nasdaq Oke Kita Lihat Di Nasdaq Ini Sempat Mengalami Kenaikan Cukup Tinggi Dan Pagi Hari Ini Diperkirakan Masih Melanjutkan Kenaikannya Menarjetkan Level Tertinggi Sepanjang Masanya Di Area 21.050 Bagaimana Penggerak Untuk Nasdaq Naik Tajam Mendekati Rekor Tertingginya Setelah Laporan Perdagangan Pasca Release Data Geotest Yang Membuka Jalan Bagi The Fed Untuk Kembali Menurunkan Suku Bunga Serangkaian Release Data Ekonomi Amerika Serikat Hari Ini Juga Berpotensi Untuk Memicu Pergerakan Yang Lebih Besar Ini Tentunya Memberikan Tekanan Terhadap Dolar Amerika Serikat Dengan Laporan Pembukaan Lapangan Terlaga Kerja Kemarin Yang Tentunya Melemah Ini Memberikan Potensi Untuk Pemangkasan Suku Bunga Kembali Di Bulan November Ini Yang Perlu Diperhatikan Sambil Menunggu Beberapa Data-data Penting Seperti NFB Di Pekan Ini Demikian Untuk Rangkaian Informasi Berita-berita Hari Ini Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Oke Kita Lihat Di Sini Untuk Berita Ekonomi Hari Ini Di Edisi 30 Oktober 2024 Yang Pertama Kita Lihat Di Sini Untuk Pergerakan Berita Nanti Siang Ada Laporan Dari Euro Ini Di Pukul 17.00 Ada Laporan Untuk GDP Yang Kita Lihat Forecast Mengalami Penurunan Dari 0,3 Ke 0,0 Ini Tentunya Akan Memberikan Tekanan Terhadap Euro Ini Untuk Nanti Suri Kemudian Kita Lihat Di Sini Untuk ADP Seperti Biasa Dua Hari Sebelum NFB Ini Ada Laporan Untuk ADP Kita Lihat Ada Penurunan Dari 143 Ke 121 Ini Juga Merupakan Gambaran Untuk Hasil Di NFB Hari Jumat Besok Kita Lihat Forecast Mengalami Penurunan Untuk ADP Non-farm Kemudian 15 menit Kemudian Ada Laporan Untuk GDP Amerika Serikat Yang Justru Malah Mengalami Kenaikan Dari 3,0 Ke 3,2 Tentunya Forecast Yang Mix Ini Juga Menjadi Momentum Penting Untuk Nanti Malam Bagi Teman-teman Yang Trading Di Mata Uang Dolar Amerika Serikat Dan Komoditi Loko London Kemudian Tidak Ketinggalan Dari Laporan Stok Minyak Dari Versi EIA Yang Dirilis Di Pukul 21.30 Ini Kita Lihat Ada Penurunan Untuk Stok Minyak Ini Menjadi Penggerak Untuk Nanti Malam Bergerak Naik Oke Demikian Untuk Berita Informasi Yang Menjadi Penggerak Di Hari Ini Oke Sebelum Saya Lanjut Ke Pembahasan Kita Saya Infokan Infokan Untuk Signyal Terbaik Untuk Hari Ini Yaitu Di Postoling Aussie Dari Sumber Autocartis Yang Memiliki Winrate 77% Dan Oil Dari Trading Sentral Ini Yang Memiliki Winrate 50% Itu Signyal Terbaik Untuk Hari Ini Oke Kita Akan Sapa Dulu Teman Teman Semua Yang Bisa Memberikan Ulasan Kira-kira Referensi Referensi Yang Cukup Baik Untuk Hari Ini Bagaimana Signyal Signyal Yang Bisa Menjadi Referensi Kita Untuk Bisa Kita Ikuti Atau Tidak Tergantung Dari Kita Oke Kita Coba Sapa Dulu Dengan Rekan Saya Yang Berapa Hari Ini Menghilang Ini Saya Panggil Trader Pujanggah Selamat Pagi Kocun Lama Tidak Kelihatan Kita Kembali Ke Market Ini Ada Berita Baru Tadi Malam All Time High Ini Harga Tertinggi Terbaru Untuk Loko London Mas Ini Karena Beberapa Faktor Memecahkan Rekor Tertingginya Oke Pandangan Dari Kocun Gimana Apakah Hari Ini Akan Lanjut Memecahkan Rekor Kembali Seperti Yang Sebelumnya Tidak Hari Tanpa Memecahkan Rekor All Time High Atau Malah Momen Koreksi Turun Untuk Hari Ini Kocun Nanti Memecahkan All Time Hake Lagi Lanjut Alasannya Kenapa Kocun Ketidak Pastian Market Ketidak Pastian Market Di Jendiru Tentara Korea Sudah Siap Siap Biasanya Steve Evan Ini Akan Naik Oh Ya Fundamental Tidak Terlalu Paham Cuma Pahamnya Pendorong-pendorongnya Aja Sebentar Tadi Korea Itu Gimana Kocun Yang Faktor Untuk Perang Korea Utara Selatan Atau Korea Utara Selatan Mau Selatan Jadi Korea Utara Itu Agak Sebenarnya Emosi Karena Menemukan Korea Selatan Menyirimkan Drone Pengintai Itu yang Merekin Memanas Ya Kocun Jadi Tensinya Memanas Antara Utara Dan Selatan Oke Itu Faktor Tensi Meningkat Timur Tengah Belum Selesai Ya Kocun Terus Dita Bagi Korea Kemudian Kembali Pemilu Pemilu Amerika Serikat Ini Semua Faktornya Ketidak Pastian Akhirnya Mengambil Untuk Loko London Gull Itu Faktor Faktor Yang Menjadi Pendukung Oke Mungkin Pagi Hari Ini Analisanya Gimana Kocun Suggest Kita Akan Open CC Shell Ketika Close Di bawah 2776 2776 Di bawah 2776 Itu Shell Apa ya Kocun Iya Shell 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 2776 Kalau Candle Candle Berapa Jam Ini Kocun H1 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 Berarti Kurang 30 Menit Lagi Ini 2782 Atas Ya Kocun Oke Kalau 2776 Di bawah 2776 Shell Target Berapa Kocun Ini Untuk Kebawahnya Kalau Untuk Kebawahnya Dia akan Mencoba Membreak Di Area 2770 2770 2770 Oke 6 Peb Kurang Lebih 5 6 Peb Kebawah Kocun Kalau Misalnya Berbalik Naik Stop Loss Berapa Kocun Berbalik Stop Loss 50 Sama Ya Kurang Lebih Sama Untuk TPSL Oke Itu Skenario Pertama Kalau Skenario Kedua Kocun Kalau Misalnya Dia 30 Menit Kedepan Ini Dia Ternyata Naik Di Atas 82 Ini Berarti Break Break High Ini Kocun Tadi Ya Naiknya Sampai Berapa Kocun Lebih Enaknya Dipadasi Aja 5 5 Ya 5 82 87 Naiknya 87 82 87 Stop Loss Berapa Kocun Sama 5 5 Oke Sama Jadi 1 Banding 1 Untuk Kocun Untuk Resisten 82 Untuk Support 76 Mana Yang Break Dulu 76 Mana Yang Break Dulu Target 5 5 SL Sell 5 Bip Untuk Gold Dari Trader Pucanga Kocun Oke Selanjutnya Selanjutnya Mungkin Matangwang Kocun Ada Referensi Di Dini Ponsteling USD Ponsteling USD Sebentar Ponsteling USD Ini Oke Ini kemana nih Karahnya Kocun Ini kemarin Sempat Koreksi Naik ya Kocun Untuk Ponsteling Iya Bisa Di Pending Order By Limit 12988 12988 Oke By Limit Berarti Turun Untuk Naik Kocun Jadi Lihat Untuk Naik Lagi Kocun Kocun 9 8 Target Berapa 30 Biasanya 30 2988 Naiknya Di 30 19 Ya Kurang Lebih 30 Ya 30 Sama Ya Satu Banding Satu Oke Dari Kocun Kalau Matawang Biasanya Kocun 30 Jadi By Limit Strateginya Kocun By Limit Untuk Matawang Posterling Dolar Ya Ini Di 2988 Kemudian TP Di Harga Tertinggi Saat Ini 30 15 S 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 Selamat pagi, Pak Adi. Selamat pagi. Salam profit konsisten. Wah, manap ini ya. Ini Pak Adi, break high ya. All time high lagi ini baru ini press. Baru pagi tadi ini ya. All time high baru ini. Strategi Pak Adi ini gimana nih Pak Adi? Strateginya Pak Adi. Karena all time high mungkin ada koreksi terlebih dulu Pak Soni. Oke, siap. Meskipun untuk naik ke atas di posisi limit sel di harga Rp27.85. Rp27.85, oke. Dia harus mencahkan rekor tertingginya dulu ya hari ini ya. Karena Rp8.82 ya Pak Adi ya ini ya. Iya kurang. Rp8.82. Itu mungkin boleh sel posisi. Pak Adi ini super hati-hati nih. Jadi momennya memang kalau kena memang wah mantap ini ya. Hati-hati ini Pak. Tapi kalau kadang-kadang juga gak kena juga ya. Karena mungkin terlalu jauh ya. Kadang-kadang gitu. Tapi kalau kena mantap ini. Rp8.85. Oke. Target berapa nih Pak Adi ini? Untuk? Untuk karena all time high mungkin untuk koreksinya akan lumayan panjang ya kebawahnya. Mungkin satu-satu dari 10 poin TP dan 10 poin SL. Oh ini agak panjang ini. Karena jarang-jarang ini ya. All time high ya Pak Adi ya. Jadi kalau tadi Rp8.85 berarti TP-nya Rp7.75 ya Pak Adi ya. Rp7.75 stop lossnya Rp9.95. Gitu ya Pak Adi ya. Oke oke ini mantap nih. Teman-teman masih ada kesempatan untuk pasang limit nih ya. Kalau misalnya dirasa analisa Pak Adi ini cukup bagus ya. Masih ada kesempatan. Walaupun sekarang agak koreksi turun duluan ini Pak Adi ya. Rp7.76 ya. Tapi selalu ada kesempatan lagi ya. Oke. Itu dari commodity goal ya. Oke saya mungkin tanya dulu nih Pak Adi. Peluang untuk nanti malam bagaimana Pak Adi? Ini kan nanti malam ada ADP nih. Kemudian ada JOLTS kemarin ya. Hasilnya cukup lebih rendah daripada forecast-nya. Sehingga berpeluang untuk memangkas suku bunga tembali nih. Untuk the Fed nih ya. Ini apakah menjelang NFP? Dan ini tanda kutip ini minggu-minggu sibuk ya. Karena minggu ini NFP, minggu depan pemilu Amerika Serikat nih Pak Adi. Diperkirakan apakah akan trendnya naik terus, all time high terus. Atau mungkin bahkan mungkin bisa nggak menyentuh di Rp2.800 ini Pak Adi? Dari analisa Pak Adi. Kalau target saya dari awal Rp3.000 per Troy Ons. Bukan hanya Rp2.800, Pak Soni. Karena tanking kejolak posisi di fundamental seluruh global ini kan semakin memanas. Ya, betul. Apalagi info dari Kojun tadi ya. Korea Utara-Selatan, kemudian Timur-Tengah belum selesai. Kemudian masalah-masalah lain ya. Ini yang membuat trend untuk emas ulis ya terus ya Pak Adi ya. Walaupun sel mungkin koreksinya aja ya Pak Adi ya. Untuk memang masih belum mendukung ya untuk ambil sel ya Pak Adi ya. Sebetulnya kalau untuk posisi sel dari sekarang sih sudah oke ya. Tapi nggak terlalu banyak karena dari monthly nanti kan ada closing candle dari monthly itu kan bisa dimambil peluang Pak Soni. Jadi tutup candle itu pasti dia akan mencari ribbon atau koreksi terlebih dahulu. Kalau dari 50% fibonacci retracement itu ketemu 50% 27.31 Pak Soni. 27.31, koreksi di situ ya. Iya, iya, iya. Member. Oke, lumayan itu. Kurang lebih sekitar 40 pip ya ke bawah tuh ya kondokrasinya. Cuman harus disiapkan mentalnya pada saat nanti kalau tembakan di kurang satu hari ini ya. Hari ini tanggal 30, besok mungkin sekali lagi naik. Itu kalau kita siapkan mental dari sekarang itu mungkin bisa kalau. Tapi sel untuk short term aja. Oke ya. Selain mental juga equity ya Pak Adi ya. Iya, betul. Kalau mental aja tapi equity-nya nggak mendukung juga. Iya, tapi belum cukup banyak. Dari 0,01, 0,02 nanti kalau naik besok November mungkin untuk 50%-nya 27.31. Ya, oke. Itu dari goal ya. Oke, sama ini Pak Adi. Nasdaq ini, saya coba bahas sedikit Nasdaq ini. Nasdaq ini kembali mengalami kenaikan ya. Mendekati all time high-nya dia di 21.050 ini. Oke, dengan kondisi pemilu di Amerika Serikat ini, apa memungkinkan untuk kembali memecahkan rekor ini untuk Nasdaq? Dari pandangan Pak Adi sebagai trader yang di pair Nasdaq ini. Sama untuk posisi Nasdaq, hampir kurang lebih terus menunjukkan tren positifnya. Karena juga dari sebagai ini ya, apa namanya, efek dari melemahnya US Dollar. Tapi ini semua berlawanan dengan teori ya Pak Sonia. Karena no call tidak pasti itu kan cenderung ke aset seven. Tapi justru malah aset bersiko ini malah naik juga ini. Kan gitu, harusnya kan dia turun ini. Aset level-nya naik kan gitu, teorinya gitu ya Pak. Cuman ini merupakan peluang juga ini Pak Adi ya. Karena ini merupakan peluang ya. Karena mungkin momennya terbatas. Dan mungkin ada peluang untuk berbalik turun kembali ini. Seperti itu ya Pak Adi. Ya, kalau untuk peluang untuk turun kembali di 20.680 selama tidak dikecah, kembali terus Pak Sonia. Ya, kalau kita mau pakai teori gap ini Pak Adi. Ini saya lihat ada daily-nya ada gap tuh. Cuman agak panjang tuh, 19.400 nih. Ini ada peluang di situ. Justru ini merupakan satu peluang nih ya. Tapi ya kembali lagi, siapkan mental dan equity ya Pak Adi ya. Kan ujung-ujungnya di situ kalau momen-momen yang seperti sekarang ini ya Pak Adi ya. Oke Pak Adi, terima kasih banyak Pak Adi untuk informasinya, untuk sharingnya ya. Semoga sukses selalu dalam trading. Salam profit konsisten selalu Pak Adi. Oke, saya sebelum akhiri saya akan memberikan berita-berita penting hari ini ya. Yang pertama adalah laporan dari Jerman ya, Pertumbuhan Ekonomi atau GDP ya. Yang akan dirilis di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat yang berdampak pada pergerakan di mata uang euro-dolar ya. Kemudian dari zona euro ya, ini akan juga melaporkan pertumbuhan ekonomi alias GDP ya. Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat yang masih berdampak pada pergerakan di mata uang euro-dolar ya. Kemudian Amerika Serikat juga tidak mau ketinggalan ya, yang juga akan melaporkan laporan pertumbuhan ekonomi ya. GDP-nya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Yang berdampak pada pergerakan di mata uang dolar, gold dan juga indeks ya. Kemudian selanjutnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya, ini ada laporan data tenaga kerja versi ADP ya. Yang akan juga menjadi penggerak untuk market dolar Amerika Serikat dan juga gold dan juga indeks. Dan yang terakhir malamnya ya, dari Jerman kembali melaporkan laporan untuk inflasi ya. Di Jerman pukul 20.00 waktu Indonesia Barat yang berdampak pada mata uang euro-dolar. Kemudian yang terakhir, laporan dari Amerika Serikat ya, stok minyak mentah yang ada di Amerika Serikat bagi trader oil ya. Yang akan dirilis di pukul 21.30 waktu Indonesia Barat ya. Yang akan berdampak pada pergerakan di commodity oil ya. Oke demikian untuk informasi hari ini ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan stay tune terus di channel kita, hanya Monek Surabaya yang memberikan referensi dan informasi setiap hari ya. Di acara Morning Market Watch pagi. Oke, saya ucapkan semoga sukses bagi trading anda hari ini. Dan selamat pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!